Bapak-Ibu jangan berkecil hati, kita bergabung di media guru harus bangga. Banyak teman-teman yang menjadi sosok-sosok yang luar biasa. Dan insya Allah setelah ini Bapak dan Ibu juga akan berada di garis depan itu. Kita tidak sabar lagi untuk menghadirkan narasumber utama kitab. Udah Ahmad Bu Adi. Monggo silahkan Udah untuk menyampaikan paparannya. Silahkan dibakar teman-teman ini. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, Ibu Esti? Bagus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin tidak selamat pagi semua ya. Karena ada dari, mungkin udah agak siang, dari daerah timur. Jadi saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu semua. Ini gara-gara Pak Komandan Ihsan ini mencolek saya di Instagram, apakah bersedia berbagi dengan para guru. Nah, saya langsung bersedia karena guru-guru ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan diri saya. Ibu saya seorang guru SD, bahkan menjadi wali kelas saya waktu saya kelas 1 SD. Jadi guru pertama saya di rumah dan di sekolah ya ibu saya sendiri. Ayah saya juga seorang guru, kakek saya guru. Jadi ini darah saya kalau dilihat ini isinya DNA guru. Jadi cocok sekali lah kalau saya pikir saya akan ngobrol bersama Bapak Ibu guru dari seluruh Indonesia yang penuh semangat ini. Ini libur-libur kok mau-maunya gitu ngumpul di acara ini. Udah ke 30 sekian pertemuan lagi. Saya juga apresiasi ini gerakan dari Pak Ihsan dan para pendiri bersama Ibu-ibu Bapak guru membuat media guru ini menjadi sebuah tempat bersama, menjaga semangat, dan menggali ilmu. Menurut saya ini sebuah gerakan yang sangat baik, Pak. Semoga terus berkembang. Dan sekali lagi kita nggak tahu ya akan seperti apa dia. Karena ide itu dikerjakan, bukan cuma diomongin atau dibayang-bayangkan. Baik Bapak Ibu, saya mungkin punya waktu sekitar setengah jam atau 40 menit. Kalau saya lihat tadi ada para guru-guru yang juga akan sharing tentang pengalaman mereka menulis. Ada empat guru. Dan mungkin nanti akan banyak berbagi tentang teknik menulis ya. Nah dengan waktu yang terbatas, saya pikir saya akan banyak bercerita saja. Karena kalau teknis mungkin nanti bisa dibahas dan juga akan ada kelas pelatihan menulis ya. Saya akan cerita bagaimana menjadi seorang penulis yang kemudian novelnya dibaca banyak orang. Nah mudah-mudahan dari cerita ini membuat sebuah bayangan buat Bapak dan Ibu sejauh apasnya sebesar bangga kita. Nah saya coba berbagi screen dulu. Sudah kelihatan screennya Pak Ibu? Sudah. Sudah. Sudah ya. Saya sebut perjalanan menulis itu sebetulnya bukan perjalanan teknis ya. Tentu dalam menulis itu kita juga ada teknik membuat kalimat dan segala macam. Tapi yang lebih dalam daripada itu dia adalah perjalanan hati. Bagaimana sebuah tulisan itu bisa sampai kepada seseorang dan orang kemudian terkenang-kenang pada tulisan, lalu terbius oleh tulisan, dan dia hanyut dengan tulisan. Sebetulnya menurut saya itu terjadi adalah proses hati ke hati. Makanya kalau orang nanya kepada saya gimana sih nulis novel yang bisa mempengaruhi orang atau bisa bestseller, semuanya bermula dari hati. Jadi kalau Bapak dan Ibu, teman-teman semua menulis dengan sepenuh hati, yang keluar dari hati, yang tumbuh dari hati, nah insya Allah tulisan itu akan sampai ke hati pembaca. Jadi kita ngomong bahasa hati gitu ya, dari hati ke hati. Dan kalau udah kena ke hati, ya itulah yang kemudian membuat orang akan begitu hadir dalam tulisan kita. Nah makanya menurut saya kalau kita bicara menulis, ya kita perbaiki hati kita dulu, ada fondasi hati tulisan, baru kemudian kita masuk ke teknik. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, saya sejak pandemi ini juga nih Pak Isan, bikin kelas menulis online. Judul kelas menulis online-nya itu menulis dari hati, writing from the heart. Kalau nanti ada yang tertarik juga mau lihat-lihat, silakan lihat di Instagram saya. Nggak selalu ada ya. Jadi kalau saya pikir, ah udah waktunya nih bikin. Atau siapa tahu nanti kita bikin barang sama media guru, siapa tahu bisa itu ya. menulis dari hati. Siapa tahu bisa tahu. Nah, saya juga mau cerita bagaimana kemudian menulis novel itu mempengaruhi hidup saya. Ini kita lihat videonya sedikit. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton 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 Jadi disini kemudian membuat saya berpikir Yang menulis itu adalah salah satu Energi yang luar biasa Untuk melontarkan kita ke Tempat-tempat yang kita tidak pernah bayangkan Bagaimana kemudian misalnya Saya bisa traveling ke banyak tempat Ya bukan karena saya kaya Lalu beli tiket dan keliling kemana-mana Tapi biasanya wasilahnya atau jalannya Misalnya dapat sekolah atau beasiswa Untuk dapat beasiswa itu gimana? Ya dengan menulis juga Karena kalau Bapak dan Ibu Di sini pasti juga ada yang sudah dapat beasiswa ya Untuk menulis Aplikasi khususnya untuk luar negeri Kita akan menulis antara lain personal essay Dan personal essay itu adalah sebuah tulisan Yang dikonstruksi sedemikian rupa Sehingga bisa mempengaruhi orang Dan keluar dari hati kita Sehingga kemudian kita bisa dapat Kesempatan beasiswa Lalu bisa traveling kemana-mana Itu juga karena diundang untuk bicara Tahu-tahu pernah suatu ketika Saya di-email oleh seorang profesor Mr. Fuadi, we would like to invite you to come to our campus Kira-kira dia ngomongnya gitu lah Kami ingin mengundang Anda datang ke kampus kami Wah emailnya bahasa Inggris nih Saya penasaran Anda dari mana nih? Saya dari California Wah ini bikin kaget ya Dia mengundang saya ke California Untuk ngomongin buku Lalu saya penasaran Buku apa yang akan saya bahas? Ya buku Anda itu Negeri Lima Menara Bagi saya Apa menariknya Negeri Lima Menara? Itu cerita Anak kampung Masuk pesantren di kampung juga Terus Apa yang penting gitu? Apa yang menarik buat seorang profesor di Amerika? Lalu dia bilang Ya menariknya itu karena dia cerita lokal Lokalitasnya Jadi Bapak dan Ibu Kalau Bapak dan Ibu nanti membuat cerita Baik novel atau tidak novel Kekuatan kita antaranya adalah lokalitas kita Yang ada di sekitar kita Jadi sebelum saya banyak bertanya Saya bilang iya aja ke profesor itu Karena saya khawatir nanti banyak tanya jawab Nggak dikirim tiket gitu kan Udah akhirnya dikirim tiket Terbang lah saya ke California Dan ternyata itu di sebuah kampus Salah satu yang terbaik di Amerika Bahkan di dunia ya Namanya University of California At Berkeley Kampus Pak Emil Salim Dan lain-lain Dan lain-lain Itu Berkeley Dan di sana saya disuruh Ngajar masuk kelas Disuruh bahas buku Disuruh public lecture Dan puter film Negeri Lima Menara Yang sudah ada subtitle Bahasa Inggris Lalu profesor ini bilang You know what? Anda tahu nggak? Buku ini udah kami jadikan Buku bacaan wajib Buat mahasiswa di sini Untuk dua mata kuliah Wah saya kaget lagi Bapak Ibu Sama GR tentunya ya Waduh buku saya jadi buku wajib Di mata kuliah di Amerika Kebetulan udah ada versi Inggrisnya The Line of Five Towers Nah beberapa saat Saya GR minta ampun lah pokoknya Tapi lama-lama saya sadar Ini jangan-jangan bukan karena Buku saya paling hebat Lalu saya sadar juga Tulisan saya bukan yang paling hebat Cerita saya Orang juga punya banyak cerita seperti ini Bahkan mungkin lebih hebat Tapi yang membedakan Bapak Ibu Saya menuliskan cerita saya Sedangkan orang lain Yang punya cerita yang lebih keren Atau mungkin tata bahasa lebih baik Mereka nggak nulis Atau mereka nulis ditaruh aja di laptopnya Nggak dibagi-bagi Nggak diterbitin sama media guru misalnya Jadi pembedanya adalah aksinya Kalau kita lihat tadi kutipan Pak Isan itu Mark bilang tidak dikerjakan Jadi pembeda adalah aksi menuliskan itu Nah karena itulah antara lain Ya saya sampai di Berkeley itu Saya kadang-kadang pikir Apa hebatnya sebetulnya Oh ternyata bukan masalah hebat Masalah mau mengeksekusi cerita kita itu Dalam bentuk tulisan Nah karena itu Bapak dan Ibu Kalau punya cerita yang kayaknya nggak menarik Karena rasanya terlalu dekat dengan kita Rasanya terlalu lokal Jangan langsung berpikir Ah nggak bagus ini ditulis Tulis aja dulu Kita nggak pernah tahu itu cerita itu Akan seperti apa nanti hidupnya di dunia ini Tulisan kita itu akan sampai kemana Mengantarkan kita Karena dia bisa sangat berkembang Di luar bayangan kita Ya waktu itu saya tanya lagi sama Profesor namanya Jeff Hedler Prof ini mata kuliah apa sih Sampai novel aja dijadiin buku wajib Ternyata itu di Fakultas Asian Studies Nama mata kuliahnya salah satunya Introduction to the People of Southeast Asia Jadi pengenalan masyarakat Asia Tenggara Dan salah satunya mereka mengenal Melalui novel Melalui film dan segala macam Dan novel saya waktu itu dipilih Sebagai salah satu Cara untuk mengenal Asia Tenggara Saya bayangin aja Bapak Ibu Mahasiswanya besok ujian Malamnya belajar Belajarnya Negeri Limau Menara Ngapalim Manjada Wajada Kapan lagi kita itu bisa seperti itu Masuk ke dalam pikiran Mahasiswa Entah di mana gitu ya Dengan ide-ide kita Kalau nggak melalui tulisan Kalau nggak melalui Media novel Seperti itu Makanya Potensinya luar biasa Bapak Ibu Saya disini mau cerita yang gini-gini aja nih Biar kebayang ya Nanti akan terbang kemana Bapak Ibu ini Dengan buku-bukunya Nanti akan ada empat guru yang Empat guru ya Ibu Isti ya Yang nanti akan cerita Nanti kita ceritanya akan seru juga Bagaimana itu Nah Lalu bagaimana Pengalaman saya Menggabungkan cerita lokal yang saya punya tadi Sehingga kemudian dibaca banyak orang Masalah dibaca banyak orang itu kan kemudian disebut Bestseller ya Ini Pak Pak Komandan Isan kan dari penerbit Pasti juga punya wawasan banyak ya tentang buku Bestseller itu menurut saya Ada faktor luck ya Faktor keberuntungan di sana Kadang-kadang kita udah bikin buku sebaik-baik mungkin Belum tentu dia bestseller Tapi Kita gak bisa menjamin bestseller Tapi kita bisa mempersiapkan Supaya punya potensi Nah potensi bestseller novel ini bagaimana Kalau menurut saya Novel itu sebaiknya diisi oleh tiga komposisi ya Di dalamnya itu ada rasa Dan rasa ini terbit dari hati tadi Dari perasaan terdalam kita Lalu tidak cukup hanya rasa saja Bapak dan Ibu menurut saya perlu di sana ada data Data ini apa? Data ini sesuatu yang kita riset ya Jadi apapun itu ada risetnya Bahkan sebuah cerita imajinatif pun ada risetnya Bahkan sebuah puisi pendek pun ada risetnya Saya pernah ngobrol dengan penyair Joko Pinurbo Mas Jokpin Waktu itu kita sama-sama diundang bicara di Ubud Saya tanya, Mas itu gimana bikin puisi? Saya gak bisa bikin puisi Ya saya riset buat puisi saya Puisi pendek aja riset gitu ya Apalagi kalau kita nulis panjang Nah, di dalam rasa data itu Terus ada logika Kalau sebuah cerita imajinatif Tapi logika terus ada Karena kalau nanti cerita gak believable Gak bisa dipercaya Atau terlalu mengada-ngada Apalagi dalam dunia fiksi ya Kalau terlalu mengada-ngada itu ya Orang juga malas Jadi sebuah fiksi tetap perlu ada kerangka logikanya Walaupun itu adalah Star Wars misalnya Walaupun itu adalah Harry Potter yang dunia gaib misalnya Tetap harus ada logika Nah kombinasi ini menurut saya yang perlu Kita masukkan ke dalam karya kita Sementara konten ceritanya Ya tadi itu Bapak dan Ibu Kita lihat sesuatu yang dekat kita Yang sangat lokal pun Yang nanti bisa diapresiasi Melintas banyak batas Kalau tadi saya bilang Saya diundang bicara Ke Amerika, ke Australia, ke Jerman Dan segala macam Itu sebetulnya adalah cerita lokal Yang melintas batas Batas apa? Batas geografis Batas budaya Batas bahasa Batas agama Batas apa saja Nah kenapa dia bisa meloncat batas itu? Karena tadi ada fondasi ceritain dari hatinya Ada rasa, ada data, ada logika Dan lain-lain Nah saya ingat dulu waktu saya digontor Dulu guru saya suka memberi kita semangat ya Kalau menulis Dia bilang kalian menulislah Supaya kalian awet muda Waduh awet muda ini maksudnya apa gitu ya Kalau istilah Kalau Bapak dan Ibu ada Khususnya Ibu ya Kalau nonton drama Korea Itu kan banyak pakai krim awet muda itu ya Anti-aging gitu ya Wah ini nulis kok bisa bikin anti-aging Ternyata maksudnya Awet muda itu ya Kalau suatu ketika Kalian sampai ajal Atau meninggal Ya buku akan terus hidup Badan kita akan dikubur Buku nggak dikubur Jadi dia akan melintas umur Nah Bapak Ibu kan punya banyak Insya Allah punya banyak tabungan amal nih ya Setiap murid itu kan dapat ilmu dan diamalkan mereka Insya Allah jadi amal jariah Tapi tambahkanlah dengan buku Jadi setelah 100 tahun dari sekarang Kita tidak ada Mudah-mudahan buku kita masih ada Dan karena itu Saya mengajak Bapak dan Ibu nih Buatlah sebuah tekad bulat ya Bahwa saya akan menulis minimal Minimal berapa ya Minimal 3 bukulah seumur hidup Kalau buat orang umum saya bilang 1 buku Kalau buat Bapak Ibu penulis ya 3 buku 5 bukulah seumur hidup Jadi kita punya legasi Nah buku apa saja itu Ya buku apa saja terserah Tapi nggak termasuk buku nikah ya Apalagi buku 2 Buku 2 itu ya Buku tabungan nggak termasuk Buku-buku yang kira-kira akan menjadi legasi kita yang luar biasa nanti Setelah kita tidak ada Nah menurut saya buku-buku itu juga Dia itu bisa menerbangkan kita dalam arti Kiasan atau dalam arti fisik Kalau dalam arti fisik Tadi sudah saya cerita Bisa tiba-tiba ada di California Bisa di Australia Bisa di Jerman Dan lain-lain Yang bagi saya itu mengagetkan Karena buku itu punya daya ungkit seperti itu Bapak dan Ibu yang sudah menulis mungkin juga merasakan Setelah menerbitkan buku Kok kepala kanwilnya jadi tahu sama Ibu Kok tiba-tiba diangkat jadi asisten menteri Nah siapa tahu nih nanti ada Jadi buku itu Atau tulisan bahkan Artikel Bapak Ibu misalnya menembus sebuah media lokal Atau media nasional Itu akan bisa jadi pembeda Dia akan menerbangkan kita ke berbagai tempat Oh ya ini luas rasien dari tadi Yang tadi saya ceritain Sebelah kiri atas itu Waktu di Berkeley di California Saya masuk kelas Masuk kelas hanya cerita buku saya aja Jadi asik Kita hanya cerita proses menulis Cerita konten tulisan kita Yang bagi mereka ternyata menarik isi lokalnya Yang sebelah kiri bawah itu Di anak-anak SMA di Australia Di Australia itu Di beberapa sekolah ada pelajaran elektif Bapak Ibu Elektifnya adalah mengenal negara tetangga Nah negara tetangga terbesar Australia Indonesia Nah kalau anak-anak yang mengambil elektif mengenal Indonesia Mereka akan diminta membaca buku Indonesia Menonton film Dan umumnya tentu buku-buku fiksi atau novel Maka suatu ketika siapa tahu nanti Buku atau novel Bapak Ibu Bisa menjadi bagian dari Yang mereka baca juga Dan ini sekali lagi yang melintas Batas tadi itu ya tulisan kita Yang sebelah kanan Saya bedah buku di Washington DC Itu yang datang ini Bikin kaget juga ya Yang datang orang-orang Dari berbagai profesi Ada politikus Ada pejabat Ada diplomat Ada orang yang pernah menjadi orang kedua terkuat Di Pentagon Wakil Menteri Pertahanan Amerika Yang paling depan pakai dasi Itu namanya Paul Walvois Dia pernah jadi Wakil Menteri Pertahanan Amerika Pernah jadi Gubernur World Bank Hanya buat dengar Saya bedah buku Saya pikir sebetulnya Saya siapa sih Gak ada apa-apanya nih Kok bisa sampai Seperti orang ini Mau hadir Nah memang saya gak Gak ada siapa-siapa Sebetulnya Yang membedakan sekali lagi Karena saya Berada di jalur menulis Jadi jalur menulis inilah yang membantu Untuk kemudian Dalam posisi seperti ini Dan Bapak itu Paling banyak nanya Dikit-dikit dia nanya Kepo banget ya pokoknya Ya kapan lagi kita bisa cerita seperti ini kan Di depan orang-orang seperti ini Kalau kita biasa aja Yang gak bisa ya menulislah Seperti Nasehat Yang sering dikutip Kalau kamu bukan anak raja Menulislah Nah Bapak Ibu Kemudian melalui bukulah Saya juga banyak Diperjalankan ya Dibantu Untuk bisa traveling Ke banyak dunia ya Nah sekarang Udah 55 negara Umumnya tiap tahun Pasti ada traveling Kecuali masa corona ya Travelingnya melalui zoom aja Nah ini biasanya juga Karena ada undangan itu Bapak Ibu Misalnya saya pernah diundang Ke Turki Ya ke Turkinya kan Ngomong bicara Hanya satu hari Tapi karena Turki Udah di Eropa Ya sekalian lah Loncat ke berapa negara Eropa Traveling lah Sampai ke 8 negara sekitar itu Jadi nambah Nah biasanya seperti itu ya Jadi Dengan banyak belajar Eh dengan banyak menulis Kita bisa dapat Kesempatan diundang Dengan banyak kita traveling Kita juga bisa Banyak bahan tulisan Tapi jangan kemudian Bapak dan ibu berpikir Oh saya harus banyak traveling Untuk menulis Ya enggak juga Saya enggak pernah traveling Sebelum Memulai menulis Waktu kecil-kecil ya Dari Dari bacaan saja Dari pelatihan Pribadi saja Tapi dengan traveling Menambah Warna dari tulisan kita Apalagi kalau nanti Bapak dan ibu Menulis novel ya Biasanya novel Indonesia itu Yang punya Punya potensi bestseller Menurut saya Sejauh ini saya lihat Ada Bagian luar negerinya Jadi orang Indonesia Kayaknya memang Senang gitu ya Si karakter di novel ini Ada travelingnya Nah Jadi bagus juga Kalau Bapak dan ibu Nanti Memasukkan Bagian Si tokoh Karakter novelnya ini Tidak hanya di Kampung Halaman Tidak saja di Indonesia Tapi dia mungkin Mendapatkan sebuah reward Sebuah traveling Ke luar negeri Itu salah satu Yang bisa menjadi Daya tarif Misalnya kita lihat aja Karya Kang Abik Misalnya itu ada luar negerinya Karya Andrea Hirata Karya saya Itu biasanya ada Ada sentuhan luar negerinya Tidak wajib Tapi itu salah satu Yang menurut saya Bisa jadi daya tarif Nah bagaimana Kita bisa dapat Sentuhan luar negeri Itu Dengan kuat Ya kita Punya pengalaman langsung Lebih baik Tapi juga bukan Berarti jaminan Harus langsung Banyak juga yang gak langsung Kang Abik Kalau gak salah Waktu dia menulis Tentang Rusia Dia belum pernah ke Rusia Dia bisa dengar riset Nah itu juga Bisa menjadi Wawasan kita ya Untuk ngomong Tentang sesuatu yang di luar Apa yang kita alami Sangat mungkin Di zaman sekarang Oke Terus Bapak dan Ibu Tulisan itu Tentu saja Tidak harus selalu Bentuk novel Mungkin Pengen nulis novel Tapi Kok kayaknya lama Perjalanan nulis novel Ya bisa dimulai Dengan tulisan pendek dulu Dengan cerpen Bisa juga dengan Tulisan yang bukan fiksi Jadi banyak Bagaimana kita menuliskan Nanti dari cerita kita Kalau Saya sebagai gambaran Selain hanya cerita novel Biasa Sebetulnya novel itu Bisa kita jadikan juga Alat untuk kritik sosial Novel saya Anak Rantau Yang kemarin Tahun 2009 Dapat Award Islamic Book Award Terus Tahun ini Dapat juga Award Dari Asosiasi Internasional Book for Children Ini sebetulnya Kritik sosial Tapi diceritakan Dengan cerita Anak Kritik sosial Tentang kampung halaman Tentang Situasi Di Apa namanya Di Di sebuah tempat Yang sudah Kena polusi Polusi budaya Polusi alam Dan lain-lain Jadi bisa Kita Jadikan dia sebagai Tools untuk kritik Atau Bapak dan Ibu Dalam pengalaman Mengajar Punya banyak Cerita Sebetulnya guru itu Profesi yang menurut saya Kaya sekali Dengan bahan Bahan cerita Bisa teman-teman Atau Bapak Ibu Tarik Bagian-bagian penting Itu menjadi Komponen fiksi Nanti dalam novel-novel Atau novel biografi Ini Merdeka Sejak Hati Novel biografi Palauan Nasional Lafran Pane Yang saya tulis Dan sekarang Saya lagi proses Menulis Sudah selesai Saya tinggal Mau terbit Novel biografi Buya Hamka Nah ini Ini juga salah satu Cara kita Dalam ekspresi Kita dalam menulis Bisa Bisa dalam bentuk Kita menceritakan Sebuah tokoh yang nyata Tapi kita sampaikan Dengan narasi Novel Nah Kalau Kalau yang Buya Hamka ini Nanti Dia sebetulnya Bagian dari Biopik Atau film Layar lebar Buya Hamka Rencananya juga ada novelnya Tapi kita belum tahu nih Filmnya nanti Apa akan Bisa tayang Atau mungkin Bukunya yang terbit Kalau ada Diperpikir Novel Misalnya Terlalu Tebal Untuk saat ini Saya Bisa 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 Muli Yang Ya Dalam Tuk Di dalam proses Ini dulu saya pikir Ini gampang Ini Karena tulisannya Gampangnya dikit Gambarnya banyak Ternyata Waktu saya bikin Susah juga Karena membahasakan Yang bahasa anak Sinyalnya putus ya Ya Ntaris Hilangan suara Tadi Merah Sinyalnya lemah Itu kelihatannya Kita tunggu sebentar aja Kita tunggu dulu Ini ya Sambil Menunggu beliau Itu tadi Bapak Ibu Luar biasa ya Ini Bocorannya Betapa beliau Dengan tulisan Bisa Terbang ke Lima benua Dan 55 negara Masya Allah Ada lagi nih Yang buat Bapak Ibu guru ya Ternyata Novel-novel beliau Dijadikan sebagai Bahan Pembelajaran Nah kapan Nah kapan ini Para guru di Indonesia Ini terinspirasi Jika melakukan hal yang sama Teman-teman Ngangkat budaya lokal Lalu kemudian Kita jadi tahu Di daerah Bapak Ibu Ada makanan apa Nah ini Sepertinya Udah Bu Adi sudah mau balik Maaf tadi keputus Sampai yang mana Sampai mana tadi Ibu Isti Ini Sampai di sini Jadi Dulu saya pikir Menulis Buku anak Gampang ya Ternyata Ternyata juga Tidak gampang Tapi ini Salah satu Cara kita Berekspresi Nanti Menceritakan Cerita Bisa melalui buku anak Dan tentu Buku anak itu Adalah Sebuah kolaborasi Nanti dengan Ilustrator Lalu Nah Ini satu lagi yang menarik Bapak dan Ibu Kalau nulis novel Novel itu punya Potensi lahir lagi Tadi saya bilang Potensinya bisa membuat Kita cerita kemana saja Tapi dia juga bisa Pindah Medium Atau alih wahana Istilahnya Kalau Novel Bapak dan Ibu Suatu ketika nanti Sampai Ketangan Production house Sutradara Atau produser Dan mereka suka Ada kemungkinan Nanti Bapak dan Ibu Bisa ditelepon Atau di email Pak Ibu Kami membaca novelnya Boleh gak kita meeting Untuk Kita angkat Ke layar lebar Nah Itu dulu saya alami Ketika Negeri Lima Menara Sudah terbit Mungkin setahun ya Saya ditelepon oleh Beberapa PH Dan ditanya Waktu itu Saya gak terlalu yakin ya Apa benar akan Difilemkan Karena ada dua hal Pertama Ya apa benar Sudah waktunya Kedua Nanti jadi gimana Ini novel ini Karena novel itu kan Kita tulis Dengan sepenuh hatinya Kita pilih Setiap kata-kata Yang sepenuh hati kita Nanti akan Dia ambil orang lain Dan dia bikin Terserah dia Jadi ada ketakutan Nah tapi Waktu itu Saya banyak diskusi Dengan istri Dengan teman Dengan orang tua Dan akhirnya Sampai pada kesimpulan Kalau kita menulis Untuk sebuah Misi Menyampaikan ide Tulisan aja Gak cukup Tidak cukup Luas Bapak dan Ibu Tentu tahu ya Yang baca itu Di Indonesia Mungkin Tidak Mayoritas ya Orang Punya budaya Ngobrol Punya budaya Nonton Tapi budaya Membaca Tidak terlalu Hebat ya Artinya Kalau kita hanya ingin Menyampaikan melalui buku Ya terbatas Orang yang kita capai Bagaimana kita Pengen lebih luas lagi Orang bisa tahu Tentang cerita kita Kita harus pindah medium Nah pindah medium itu ya Bisa ke Layar lebar Bisa Bisa ke serial Sebanyak kan Kemana aja Nah jadi Potensi ini Juga luar biasa Bapak dan Ibu Apalagi sekarang ya Selain kita bisa Menyampaikan Cerita kita Lebih luas Tentu saja Yang juga sangat menarik Keuntungan finansialnya Karena ini udah Beda lagi Dia bukan Orang gak mengambil Kita gak ngambil lagi Dari royalti Per buku Kalau sudah Dalam layar lebar Dalam serial Itu sebuah kontrak Yang cukup Lumayan Yang sangat lumayan Nah ini Coba kita Terima kasih telah menonton 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 baik. Cerita yang baik artinya cerita yang bestseller ya. Karena bestseller belum tentu yang penting itu kita mencoba membuat ceritanya baik. Mudah-mudahan bestseller. Nah, prosesnya apa? Prosesnya kita persiapkan tadi niat kita, nawaitu kita untuk punya hati dalam tulisan itu. Lalu kita persiapkan konten tulisan. Kalau tadi saya bilang lokalitas, konten tulisannya sebaiknya adalah sesuatu yang kita kenal dengan akrab. Yang dekat-dekat diri kita, yang ada di hati kita, yang kita sangat paham. Lalu, yang juga penting dalam proses itu adalah riset. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu menggali tidak hanya rasa, tidak hanya imajinasi, tapi data untuk tulisan kita. Nah, riset ini penting sekali. Dan terakhir adalah lakukan dengan konsisten. Dengan teratur. Makanya tadi keren sekali itu dari Bapak-Ibu ada yang sudah berhasil menulis non-stop 365 hari. Nah, itu sudah membangun konsistensi. Kalau dulu saya membangun konsistensi dengan menulis buku harian. Waktu saya masih di Sanawiyah, masih di pesantren, saya menulis setiap hari. Dan itu melatih otot menulis kita. Nah, inilah yang menurut saya bisa saya bagi kepada Bapak dan Ibu. Mungkin metode saya cocok, mungkin ada yang bisa dipakai, mungkin tidak cocok. Karena setiap penulis itu punya cara masing-masing yang jurus masing-masing. Nah, kalau kita belajar dari banyak penulis, kita bisa ngambil jurus-jurus yang kemungkinan cocok buat kita. Sebentar, ini saya lihat apakah ada videonya. Nah, sekarang saya dalam proses finalisasi film ketiga. Jadi, film pertama Negeri Lima Menara. Film keduanya serial Negeri Lima Menara. 30 episode. Ada streamingnya di Maxstream, kalau mau nonton. Kalau yang film Negeri Lima Menara, kalau yang belum nonton, ada juga streamingnya di Gun Flix namanya. Nah, yang ketiga ini Ranah Tiga Warna. Ini syuting kita udah selesai ke Eropa dan segala macam, tapi belum bisa tayang. Karena masih pandemi ya. Tapi saya mau putarkan sedikit trailer singkat untuk kita lihat kira-kira feel-nya kayak gimana. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Segeranya kita sama-sama doakan. Semoga segera. Oke, Bapak Ibu. Terakhir, menulislah dari hati agar sampai ke hati karena semua cerita itu bermula dari hati ya. Dan yang orang apresiasi kemudian telah cerita yang benar-benar mereka connect dengan hati mereka. Kalau tadi ada yang berminat dengan buku-buku saya bisa kontak nanti melalui Instagram saya. Ada nomor kontaknya Mbak Uri di sana. Dan terakhir, semoga ada manfaatnya buat Bapak dan Ibu semua dan saya kembalikan kepada Ibu Isti. Silahkan. Masya Allah, luar biasa. Udah, jadi ikut merinding ini. Ternyata hari ini itu di bawah komando-komandan kita tadi mengucapkan merinding, gerak! jadi saya menyimak teman-teman banyak yang menulis merinding dan sangat menginspirasi apa yang disampaikan oleh Udah Bu Adi ternyata bahwa menulisnya itu harus dari hati dengan hati agar sampai ke hati. Saya sampaikan kepada teman-teman dan sahabat webinar semua yang bergabung di channel YouTube bahwa teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan di link YouTube karena nanti akan ada hadiah yang berupa buku tadi ataupun nanti untuk pertanyaan yang berikutnya itu adalah pertanyaan untuk mendapatkan beasiswa di kelas-kelas menulis media guru. Ini ada serunya ya kalau misalnya nanti di kelas media guru Pak Kemandan yang kita menghadirkan udah barang satu sesi wah pasti lebih ramai ini karena memang para guru ini adalah ujung tombak gerakan literasi untuk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baik dalam hal aktivitas membaca maupun menulisnya maupun menyediakan bahan-bahan tulisan tadi menginspirasi sekali ternyata buku-buku udah di luar negeri masuk di dalam ruang-ruang kelas untuk pembelajaran bukan cuma pembelajaran bahasa Indonesia terima kasih inspirasinya udah nah tadi saya sudah menyampaikan teman-teman untuk rice hand ini saya sudah melihat ada lima penanyaan dulu kita pilih dulu oke ada siapa saja ini saya nyalakan videonya aja supaya bisa tampil di Youtube ya teman-teman yang rice hand harus muncul videonya kalau rice hand tapi tidak ada tidak ada videonya tidak akan saya tunjuk ini sementara saya akan melakukan yang namanya nepotisme saya tadi menyimak Ibu Istiqomah ini Istiqomah satunya Ibu Istiqomah sangat intens berkomentar dan tampaknya sangat tertarik bergabung di acara ini halo Ibu Istiqomah Masya Allah kembaran saya cantik silahkan Ibu untuk mengajukan pertanyaan atau apa silahkan kepada Udah Pak Adi ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Pak CEO Komandan Pak Komandan Alhamdulillah sudah sehat ya Pak sangat berbahagia dan Udah Ahmad Pak Adi jujur saya senang senang sekali dan merasa sangat beruntung dari dari dulu tempat ingin mengikuti gitu ya acara seminar yang diadakan oleh Udah Ahmad Pak Adi karena dari dulu saya salah satu penulis favorit saya itu Udah Ahmad Pak Adi saya ngefans dari semenjak saya sekolah SMA seperti itu Alhamdulillah saya sudah baca novel yang yang ingin saya tanya novel negeri lima menara sangat mega bestseller udah ya saya ingin menanyakan berapa lama sih udah membuat tulisan yang begitu menarik hingga menjadi mega bestseller itu gitu berapa lama udah menulis novel negeri lima menara tersebut oke terima kasih ibu istikomah kita lanjut ke pertanyaan kedua dulu nanti setelah dua pertanyaan kalau dijawab satu-satu boleh gak bu isti oh begitu terima kasih banyak ini ibu istikomah dari mana ya aslinya bui dari mana aslinya oke nanti mungkin sambil halo ya tadi harusnya mengerti dulu ya nanti teman-teman ketika bertanya perkenalkan nama langsung dengan asalnya dari mana begitu ya saya istikomah dari Tangerang oh dari Tangerang oke baik pertama terima kasih sudah baca buku saya jadi proses menulis negeri lima menara itu kalau dihitung-hitung mungkin dua tahun ya maaf terputus suaranya sudah jelas lagi ya jelas jadi prosesnya kalau dihitung-hitung negeri lima menara itu dua tahun waktu itu saya kerja orang kantoran full time kerjanya nah biasanya saya bangun lebih pagi jadi sebelum ke kantor setelah subuh sebelum kantor saya nyicil satu jam lah menulis nanti pergi ke kantor ya kerja seperti biasa pulang nanti kalau nggak capek saya nyicil lagi malam nah itu saya lakukan mungkin sekitar setahun jadi kalau kita hitung rata-rata ya Ibu kalau sehari kita dapat satu halaman apa namanya halaman A4 itu kira-kira kalau setahun 365 hari ya 360-an halaman jadi kalau Bapak dan Ibu ingin nulis novel dalam setahun ya bisa sebetulnya kalau mau ya nulis aja setiap hari satu halaman gitu ya nanti tanggal 10 Agustus 2022 ya udah punya manuskrip satu novel nah itu kalau mau pelan-pelan itu yang saya lakukan sebetulnya jadi saya lakukan satu tahun punya naskah tapi naskah itu kan belum jadi sebetulnya itu baru naskah belum kita edit belum kita olah lalu ada proses editing proses tambahan riset proses dengan penerbit jadi totalnya sampai kemudian terbit dua tahun nah dua tahun itu kemudian menjadi kayak standar saya jadi novel lain juga hampir dua tahun ada satu novel yang kelamaan novel Anak Rantau itu empat tahun nah empat tahun itu kok lama ya itu karena salah ini itu salah salah cerita ya jadi kadang-kadang dalam menulis itu Bapak Ibu kita udah berharap tulisannya akan seperti ini tapi di tengah jalan dia macet yang kadang-kadang orang menyebutnya mungkin writer's block ya nah waktu itu saya evaluasi macetnya ini kenapa wah ternyata konten yang saya pingin tulis di awalnya itu yang saya pikirkan bagus ternyata itu gak begitu connect dengan hati saya saya senang aja tapi gak benar-benar mendalami topik itu jadi kemudian topiknya saya ganti sudut pandangnya dan kemudian menjadi lebih lancar nah kadang-kadang kita gak lancar juga karena kurang riset jadi kalau dia agak macet tulisan kita ya ditambahin aja riset biasanya lebih lancar itu kalau pengalaman saya kalau penulis-penulis lain ada yang menulis jauh lebih cepat misalnya kita tahu teman saya Terelie itu dia menulisnya lebih cepat apa Pak Andrea Willastari jadi tiap orang punya punya kecepatannya nah Bapak Ibu silahkan mengenali dirinya cocoknya menulis seperti apa kecepatannya seperti apa ya cepat akan baik sih lebih cepat lebih baik tapi juga kecepatan jangan mengorbankan kualitas kita oke kira-kira itu Ibu Ii ya oke terima kasih semoga puas ya Bu Isti kita saya panggil lagi Bu Isti juga ya ini kita lanjut ke penanyaan berikutnya saya pilih ini yang dari Sumatera Utara dengan Ibu Lili dan Mary Panjaitan halo Ibu Lili silahkan di unmute Bu ya masih mute itu oke silahkan Ibu selamat pagi Ibu selamat pagi saya bertanya kepada Bapak Ahmad Fuadi selamat pagi Pak Ahmad Fuadi selamat pagi Ibu Lili when did you first realize you wanted to be a writer oke thank you Ibu Lili for the question pertama kali pertanyaan dari Ibu adalah kapan pertama kali saya sadar kalau saya ingin menjadi penulis sebetulnya itu berproses tidak ada dalam satu momen terjadi jadi waktu saya pertama kali menulis itu gara-gara Ibu saya seorang guru SD pulang dari sekolah bawa setumpuk buku PR muridnya dan kemudian memeriksa mengasih nilai setelah itu Ibu saya mengambil sebuah buku tebal buku hitam dan menulis di sana lumayan menulis agak lama dan itu dilakukan Ibu saya berkali-kali sampai saya penasaran Ibu saya nulis apa di buku hitam itu suatu kali Ibu saya lagi gak ada saya diam-diam saya buka buku hitam Ibu saya dan ternyata Ibu saya di sana menulis bukan nilai muridnya dia menulis cerita pengalaman sehari-harinya bagaimana suasana di sekolah suasana di rumah dan lain-lain jadi ada cerita kehidupan sehari-hari plus gado-gado kadang-kadang ada catatan resep terbaru ada hutang-hutang segala macam tapi pertama kali saya tahu kita bisa nulis kehidupan kita sendiri dan sejak itu saya menulis buku harian jadi saya itu usia SMP kali ya saya mulai menulis buku harian tapi gak buku khusus hanya buku tulis yang agak tebel saya tulis aja pengalaman di sekolah waktu itu bagaimana asiknya punya teman dan bagaimana permainan mulai suka sama teman tapi gak berani yaudah ditulis pakai huruf sandi gitu ya jadi itu mulai saya mengekspresikan diri dalam tulisan dan itu saya lakukan dengan teratur setiap hari sampai kemudian juga waktu kuliah saya terus menulis buku harian dan bergabung dengan majalah majalah kampus jadi dulu waktu usia SMA saya dulu di gontor saya gabung majalah kampus di pesantren jadi udah mulai menulis pindah dari buku harian ke menulis berita dan menulis artikel di kampus di UNPAD dulu saya juga bergabung majalah kampus jadi menulis lagi artikel lalu selama di Bandung saya harus survive membiayai kuliah sendiri saya menulis artikel buat koran buat opini nah itu pelan-pelan jadi akumulatif sampai kerja saya jadi wartawan jadi wartawan lain lagi kan menulis berita nah itu selama itu berjalan tapi saya belum menulis novel itu semuanya adalah tulisan non-fiksi saya menulis novel baru ketika saya pulang sekolah dari Amerika dan Inggris saya pulang ke Indonesia dan waktu itu saya punya sebuah pemikiran abis sekolah cita-cita saya sekolah keluar negeri udah tercapai kerja yang yang nyaman sudah tercapai semuanya nyaman lah tapi saya gak nyaman di tengah kenyamanan itu lalu saya berpikir so what gitu terus hidup tuh ngapain dong masa nyaman-nyaman aja padahal dulu di pesantren diajarin kita itu sebagai manusia bukan membangun kenyamanan pribadi tapi membangun kebaikan buat bersama gimana nih caranya kebaikan bersama nah waktu itu saya berpikir wah kalau gitu saya harus coba nih ikutin nasihat guru saya guru saya dulu sering mengutip sabda nabi ya bahasa arabnya khairunas anfa'uhum lina artinya orang terbaik itu yang paling banyak berbagi bermanfaat buat orang lain nah saya mulai mencari itu ke belakang apa yang bisa saya bagi kalau saya punya banyak duit saya bagi-bagi itu duit tapi saya gak punya banyak duit saya punya satu hal yang saya udah biasakan dulu menulis mungkin dengan menulis ini saya bisa berbagi berbagi cerita nah jadi mulai kemudian pengen menulis novel itu setelah ada proses seperti itu proses panjang lalu proses apa ya dialog internal kemudian kepikir mungkin saya perlu melakukan sesuatu dengan menulis ini dan tulisan itu kan cuma alat yang kita taruh dalam tulisan adalah kontennya nah konten ini perlu kita gali lagi konten apa yang terbaik yang bisa kita sampaikan nah konten saya waktu itu adalah pengalaman tak terlupakan selama saya di pesantren di asrama 4 tahun dan di asrama ini tidak suka rela Bu saya dipaksa ibu saya dulu tuh masuk pesantren gak mau saya masuk pesantren dan pesantrennya jauh lagi kan dari Padang itu Bu saya harus naik bus 3 hari 3 malam ke Jawa Timur Bu kalau dari Sumatera Utara itu kan kalau naik bus ke Jawa itu juga lama kan nah itu pengalaman saya kayak gitu tuh saya naik bus ANS kalau dulu ya kalau dari Sumatera Utara ALS saya ingat itu ya nah itulah yang kemudian jadi konten tulisan nah dan karena konten tulisan itu dekat dengan hati menulisnya itu yang saya bilang tadi dari hati akhirnya Bu kalau saya simpulkan itu Bu saya gak bisa menjawab satu momen penting yang Ibu tanyakan tadi dia adalah sebuah momen yang akumulatif yang melalui sebuah proses gitu Bu Lili pertanyaannya baik sekali Bu Lili terima kasih semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Lili thank you Bu dua lagi penanya ya Bu Lili mohon maaf kita gantian ya karena teman-teman ini banyak sekali yang resep thank you udah Bu Adi jadi kita di Youtube ini ada pertanyaan yang menarik sebenarnya tadi sudah cerita kalau writer blog itu nanti ada untuk melakukan riset tapi pertanyaannya seperti ini jika terjadi salah cerita salah cerita di tengah-tengah menulis langkah apa saja yang harus kita lakukan ini pertanyaan dari Ibu Resi Noviana dari Tebo Jambi silahkan Uda oke ya Bu Resi pertanyaannya juga menarik Ibu oh iya sebelum saya lupa ini Bapak dan Ibu tadi saya lupa jadi kalau Bapak dan Ibu pengen ada tips tambahan menulis di Instagram saya at Afu Adi itu ada wawancara saya dengan beberapa penulis lain kayak Dewi Lestari Agustinus boleh Bapak Ibu nanti lihat juga ya di at Afu Adi cari di IGTV-nya nanti bisa menambah wawasan tentang menulis yang kedua di Youtube channel saya Ahmad Bu Adi juga ada tips menulis silahkan nanti dilihat baik pertanyaan Ibu Resi tadi bagaimana kalau kita udah nulis udah setengah jalan ternyata salah arah atau tersesat dalam tulisan sendiri ya itu pernah terjadi dan kadang-kadang terjadi ya kita nulis kok jadinya ke sini nah pertanyaan ini pertama saya jawab dulu kalau sebelum itu terjadi yang bisa membantu kita tidak tersesat dalam tulisan sendiri biasanya saya memulai dengan mind map Bapak Ibu jadi kalau ada ide cerita ya dibikin mind map-nya dulu mind map itu paling tidak memetakan starting point awal sampai nanti ending dan di tengahnya nanti ada jalur-jalur nah mind map sebetulnya kelebihannya kita mempunyai peta kasar tapi tidak harus detail karena detail itu nanti dalam perjalanan bisa berubah paling tidak kita akan punya bayangan kita kemana dari mana kemana dan melewati apa mind map biasanya saya tulis di kertas besar saya tempel di dinding nah itu bisa membantu sebelumnya nah bagaimana kalau sudah terlanjur dan kita tersesat di tengah menurut saya untuk kalau sudah mentok di tengah itu Bapak dan Ibu perlu evaluasi tiga hal ya pertama hal pertama yang Bapak perlu evaluasi atau Ibu perlu evaluasi adalah alasan atau why kenapa nulis ini ini alasannya sebetulnya apa now why itunya apa karena kalau kita balik ke alasan itu nanti kita tahu kita alasannya udah benar apa enggak atau sebetulnya kita menulis hanya suka-suka tapi gak punya alasan yang kuat nah alasan yang kuat itu akan memperkuat juga tulisan kita jadi kita bisa balik ke sana yang kedua kita cek juga topik atau kalau istilah saya nanti pertanyaan what topik yang kita tulis itu sudah benar-benar yang paling dekat dengan hati kita sudah yang paling kita peduli atau sudah yang kita paling care atau hanya karena kita suka-suka atau karena diharuskan atau karena wajib nah biasanya kalau sudah diharuskan topik itu atau kalau lagi trend kebetulan kita suka trend nah itu bisa kurang kuat sebaiknya topik adalah yang sangat lebih mendasar daripada itu yang paling kuat dengan hati kita paling connect dengan hati kita nah yang ketiga yang tadi saya sudah bahas sedikit adalah riset risetnya sudah sedalam apa mentok itu atau salah arah itu karena kurang riset kadang-kadang contoh riset itu bisa sangat simpel bapak dan ibu contohnya saya dulu nulis negeri lima menara riset saya apa karena ini kisah adalah novel tapi di inspirasi cerita saya sendiri ya riset saya harus tentang kehidupan saya kan nah yang saya lakukan apa saya pulang kampung ke Padang dan di kampung saya ngapain saya mencoba mencari jejak masa lalu saya untuk saya bawa nanti menjadi cerita karena masa lalu sudah terjadi 30 tahun yang lalu sudah banyak yang saya lupa saya perlu detailnya detailnya dari mana tadi saya cerita kan saya menulis diari buku harian dari kecil jadi saya bongkar lemari-lemari di rumah mencari buku harian saya yang lama wah udah ada yang dimakan rayap segala macam tapi ternyata yang masih utuh masih banyak kalau ditumpuk ya lumayan tinggi nah saya baca ulang semua buku harian saya bagian yang dramatis saya ambil untuk bahan novel itu riset saya seperti itu ya antara lain lalu saya ngobrol dengan ibu saya dan ibu saya kemudian masuk kamar lalu mengambil setumpuk kertas lalu memperlihatkan kepada saya saya tanya manggilnya ama kan di Minang ma ini apa ini semua surat yang kamu tulis dulu selama di pesantren jadi selama 4 tahun di pesantren saya rajin kirim surat ke ibu saya kalau sudah akhir bulan suratnya makin gencar biasanya kan wah itu banyak suratnya dan ibu saya mengoleksi surat itu jadi dikumpulkan surat saya dikasih nomor lagi ya satu sampai sekian saya bilang oh ini riset luar biasa ini bahan riset mak saya boleh minta surat ini saya baca ulang tuh surat anak ABG lagi curhat-curhatan tentang dia gak suka di pesantren segala macam itu ada semua dan itu fresh ya feelnya masih kerasa ini saya tarik jadi bagian dari riset riset bisa sangat pribadi seperti itu riset bisa juga sangat saintifik ya bapak ibu ke perpustakaan baca buku saya pernah misalnya riset sampai ke Amerika ada namanya program residensi penulis dulu saya ke Washington DC selama sebulan masuk perpustakaan Library of Congress dan Arsip Nasional Amerika untuk mencari dokumen bersejarah Indonesia yang ada di file-file rahasia Amerika jadi orang Amerika dulu kan punya apa namanya korespondan diplomatik dari Batavia ke Washington dan itu kan file rahasia semua tapi setelah puluhan tahun itu udah dibuka buat umum dan saya riset bahan itu jadi riset bisa sangat sangat personal sangat simple bisa sangat yang tadi itu yang sangat jelimat yang akademis nah kalau kita perdalam riset biasanya jalan lagi kita gak jadi tersesat ataupun kalau misalnya kita tersesatnya tersesat ke sebuah cerita yang memperkuat cerita awal kita kira-kira itu jawaban saya jadi evaluasilah beberapa hal yang tadi terima kasih Uda ini masih ada dua pertanyaan menang yang saya langsung sampaikan ya yang pertama pertanyaan dari sahabat Tommy Mikhail beliau menanyakan saya pernah baca novel yang memberikan catatan kaki di bagian akhirnya menurut Uda Bu Adi ini bagaimana ya novel atau ada juga pertanyaan lanjutan dia tadi bagaimana dengan novel semi bahan bacaan kuliah itu pertanyaan pertama dari Pak Tommy Mikhail lalu ada pertanyaan kedua kita menyiap waktu jadi saya sampaikan langsung pertanyaan yang kedua dari Ibu Juni Damayanti betulkah belajar menulis novel dimulai dari belajar menulis cerpen dan jerbung apakah harus seperti itu mungkin menjadi trik ya kedua-duanya adalah trik yang perlu dibocorkan oleh Uda Bu Adi silahkan Uda yang pertama tadi apa Bu yang pertama tentang novel yang ada catatan kaki mungkin semacam punya nyaji itu ya ya Bapak pertanyaannya juga menarik novel pada dasarnya kan dia fiksi jadi artinya dia akan berdiri sendiri tanpa ada catatan apa-apa karena dia fiksi cuma dalam perkembangannya kalau kita sebagai penulis merasa tidak semuanya bisa tersampaikan dalam badan cerita itu dan kita ingin ada detailnya menurut saya boleh saja ada catatan kaki di negeri lima menara itu ada catatan kakinya karena waktu itu saya berpikir bagaimana pembaca umum yang bukan dari Minang itu mengerti konteks cerita Minang atau panggilan khusus dalam bahasa Minang itu saya kasih catatan kaki lalu ada konteks pesantren gak semua orang tahu apa di dalam pesantren itu istilah-istilahnya gimana ada saya kasih catatan kaki nah kekurangannya kalau catatan kaki itu kadang-kadang ada pembaca yang gak suka karena dia jadi gak bisa konsentrasi sama ceritanya jadi dia lihat ke bawah juga akhirnya itu kembali kepada pilihan bapak dan ibu sendiri maunya akan seperti apa kalau saya praktekan saya pakai itu dan ternyata gak apa-apa ada yang suka ada juga pembaca yang protes kurang mengalir tapi saya memilih nah ini kembali kepada pilihan kita saya memilih pakai di novel saya yang belum terbit novel biografi Buya Hamka itu bahkan rencananya akan punya dua ada catatan kaki catatan kaki yang biasa ya lalu ada juga hand note hand note itu kan yang referensi bagian belakang nah kenapa pertimbangan saya pakai gitu dia adalah novel karena Buya Hamka adalah sosok real tapi diceritakan dengan cara novel nah dalam menulis ini saya punya banyak referensi referensi buku Hamka dan buku-buku orang lain dan ada kutipan dialog yang verbatim yang benar-benar dia sebutkan dalam bukunya nah saya pikir bagaimana ya ini kan kalau dalam dunia akademik harus ditulis ini referensinya akhirnya saya bilang saya memutuskan sendiri ya karena ini adalah novel tapi dia juga berbasiskan kenyataan yaudah kalau gitu saya kasih aja dia hand note jadi hand note itu ya di bagian akhir semua footnote ada beberapa tapi nanti akan ada jadi boleh dua-duanya menurut saya Pak kembali kepada pilihan kita dan nanti pembaca yang akan menilai mereka nyaman apa enggak tapi kalau menurut pengalaman saya sih kebanyakan enggak masalah lalu yang kedua apakah perjalanan menulis novel harus melalui proses dari cerpen cerbung dan kemudian novel menurut saya tidak harus begitu saya waktu nulis novel pertama saya enggak pernah nulis cerpen jadi saya langsung loncat aja dari buku harian lalu bikin artikel di koran lalu novel langsung panjang ada orang yang bikin cerpen dulu dan kemudian lebih panjang dan kemudian novel akhirnya kesimpulannya kita boleh masuk dari mana saja orang suka mempamakan nulis cerpen itu kayak splinter lari jarak pendek novel itu kayak maraton ya bisa juga kita lihat seperti itu tapi kalau saya disuruh nulis cerpen saya kesulitan sebetulnya mungkin karena enggak biasa dan harus memadatkan cerita itu ke beberapa halaman terbatas karena novel bisa dipanjang jadi kembali kepada kita Pak kalau mau langsung loncat juga boleh enggak harus melalui jalur cerita pendek dulu oke begitu Bu iya terima kasih Uda tadi sudah ada 1,2,3,4,5,6,7 penanya nih mungkin Uda memberikan rekomendasi tiga dulu untuk yang penanya ini karena nanti kita bagikan yang tiga bukunya untuk yang lainnya rekomendasi dari Uda yang mana ada Bu Lili Dameri dari Kalimantan tadi ya kemudian Ibu Istiqomah Ibu Resinoviana yang dari Youtube kemudian ada Pak Mikhail Thomas dan Ibu Juni ini semua pertanyaan bagus-bagus saya bingung juga gitu ya tapi harus dipilih udah hidup itu pilihan gitu yang pertama selalu pasti paling oke ya karena disana ada keberanian untuk langsung memulai jadi yang pertama lalu yang kedua dan yang ketiga tadi yang Ibu Lili ya yang dari Youtube tidak udah Youtube boleh juga yaudah kalau begitu empat dari Uda gak apa-apa dua aja ini ya oke tapi ini rasanya yang seru ini Uda karena ini yang rata-rata sebagiannya HD di sini adalah para guru ada dosen juga ada pengawas sekolah ada kepala sekolah nah saya ingin menyapa barangkali dari sahabat webinar ada yang pelajar ada yang mahasiswa ini saya bagikan buku ya untuk pelajar atau mahasiswa silahkan untuk yang lainnya penanya tolong ya apa resennya diturunkan dilaukan kemudian saya ingin lihat yang pelajar boleh tulis nama di situ ini penting ini pelajar ini untuk dimotivasi pelajar atau mahasiswa ibu lili udah joget-joget depan buku ini ini agung berlianda irman minta di spotlight ke agung berlianda wah agak naik nih kepalanya ah takem banget halo mas agung berlianda mahasiswa atau pelajar suaranya masih di mute itu masih di mute itu agung berlianda silahkan di unmute adek silahkan mute-nya mikrofonnya dibunyikan halo gu saya mahasiswa mahasiswa di mana di universitas brawijaya tetangga saya ke rumah ya kita hanya lima lima kilo ini empat kilo dari ini berarti satu bukunya nanti untuk mas agung berlianda irman dari jurusan apa mas jurusan kedokteran hewan bu kedokteran hewan ini ada adik saya ini lagi di sini dosen keperawatan oke selamat untuk mas agung berlianda nanti kita tunggu untuk bisa gabung dengan kelas menulis novel di media guru ya oke selamat untuk mas agung satu lagi terima kasih iya ini ada dari unisma tapi udah ketinggalan karena ada satu lagi ini yang pelajar Muhammad Faridarmawan eh bukan maaf itu mahasiswa yang pelajar tadi mana ini Matilda Nasarroh Adih Nisari Matilda kelas 8 ini host tolong dibantu Matilda Nasarroh Al-Zidni silahkan untuk raise hand oh gelap geser ini cakep sekali assalamualaikum adik Matilda assalamualaikum salam iya dari sekolah mana di MTS 1 Ponorogo MTS Ponorogo berarti Jawa Timur Reok ini nanti nulisnya tentang Reok Reok ponorogo tangga gontor itu gontor ya di pondok gontor kah sekolahnya dimana dek MTS 1 Ponorogo MTS 1 Ponorogo tadi oke sudah pernah nulis dik belum tapi kan dulu kata kakak kelas saya kelas 8 itu ada sesi seru nulis novel gitu saya belajar dikit-dikit nulis gitu tentang nulis kok dikit-dikit pengalaman dulu gitu iya tadi tadi udah Ahmad Bu Adi sudah memberikan luar biasa banyak trik ya tips kemudian pengalaman beliau pingin kan terbang ke luar negeri seperti udah Ahmad Bu Adi kalau saya baru ke tiga negara ya empat dengan Indonesia ke beberapa daerah di Indonesia udah tak terhitung juga naik karpet tulisan itu ya nanti gabung dengan kelas saksisa budek kalau ada nanti di akhir kegiatan saya akan tampilkan flyer kegiatan untuk kelas menulis novel dan kelas satu siswa satu buku ada di media guru bisa jadi novelist udah banyak yang sukses oke terima kasih selamat untuk para penerima hadiah novel nanti untuk akhir acara rasanya saya sebagai host juga kurang pingin juga ikut keren seperti udah Bu Adi nanti saya juga akan menyediakan empat buah novel untuk penanya yang mungkin tidak sempat penanya atau peserta yang aktif dalam kegiatan hari ini terima kasih udah Bu Adi telah berbagi semoga semakin sukses menginspirasi dan insya Allah apa yang udah Bu Adi bagikan hari ini akan menjadi bagian dari catatan Amasoleh karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya terima kasih terima kasih kita tunggu mungkin kebersamaannya di lain waktu ya tapi kita berterima kasih kalau bergabung disini jadi tahu gimana betapa luar biasanya animo teman-teman guru untuk menjadi penulis karena memang menjanjikan sesuatu yang luar biasa baik untuk karir untuk kenaikan pangkat bahkan juga untuk uang meskipun belum begitu banyak seperti udah amat Bu Adi ini mohon maaf Bapak Ibu belum semuanya terjawab banyak pertanyaan ya tapi coba aja ke Instagram kalau bisa di sana mungkin nanti ada sebagian bisa saya jawab udah bisa sudah bisa apa namanya saya mohon untuk dibagikan saya catat di chat aja nge nomor 081 334 231 701 saya minta nanti di whatsappkan alamat IG dan youtube-nya barangkali juga ada facebook-nya supaya nanti saya bisa bagikan di akhir kegiatan ini karena tadi sebenarnya saya saya cat juga ya Bu ya saya tadi saya tadi sudah membagikan nomornya Mbak Ruri tapi ketumpuk jadi kan repot juga terima kasih udah kita lanjut terima kasih